Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tinggal kirim saja, nanti dijawab. Itu saja infonya. Nomor 1. Sebuah balok berosilasi di dasar mangkok licin, seperti pada gambar. Jari-jari mangkok adalah R dan sudut tetang sangat kecil. Ini ada kata-kata informasi. Sehingga bola berosilasi dalam gerak harmonik sederhana. Jadi syaratnya gerak harmonik sederhana itu kalau tetanya sangat kecil. Jadi kalau tetanya tidak kecil, kecil itu ukurannya berapa, Kak? Nah, kecil itu tetanya itu kurang dari 15 derajat. Nah, ini dikategorikan kecil. Jadi kalau di atas 15 derajat, itu biasanya disebut besar. Turunkan persamaan frekuensi sudut omega dari gerak tersebut. Yang tekan dalam R dan percetan gravitasi. Oke, teman-teman. Di gerak harmonik sederhana ini kan kita di buku-buku sudah mengenal tentang pendulum. Gerak pendulum. Nah, ini juga mirip dengan gerak pendulum. Bedanya ini tidak ada taliknya. Kalau pendulum seperti ini. Jadi saya akan pakai analogi. Solusinya benar nggak? Benar. Karena ini ada di buku. Soal ini ada di beberapa buku. IHR buku apa itu? Yang, Tipler, Silway, apa itu lagi. Banyak ya. Teman-teman tinggal akan dicek. Kalau di LIDA nggak ada, di LIDA nggak ada. Oke. Seperti apa pendulum? Oke, saya tulis dulu ya. Ini analoginya dulu ya. Nanti setelah saya jelaskan yang ini. Yang materinya nanti baru saya analogikan ke soal ini ya. Nah, sebuah bandul bermasa M gitu ya. Nah, ini kan nanti ada masa gaya gravitasi ke sini. Ini tetanya teman-teman. Nah, kalau saya perpanjang, dia bakal ke sini. Nah, nanti ini bakal ke sini. Nah, ini tuh... Jadi, kan kalau gerak muter itu, gerak rotasi itu ada apa ya? Gaya yang menyebabkannya itu adalah torsi. Torka ya. Nah, gaya yang menyebabkannya itu adalah yang ini. Kalau ini MG sin theta, kan theta-nya ini. Nah, berarti yang ini samping. MG cos. Karena MG-nya di sini. Oke. Nah, berarti yang di pendulum ini, yang menyebabkan apa? Gaya pemulih gitu ya. Gaya pemulihnya itu adalah MG sin. Atau apa ini? Dalam arah tangan sial. Dalam arah tangan sial. Nah, gitu kan. Tangan sial itu yang menyinggung ya. Nah, berarti... Saya akan coba menuliskan dengan persamaan geraknya ya. Berarti gaya tangan sialnya adalah yang... Gaya pemulihnya arahnya ke arah ke kiri gitu. Minus ya. Minus MG sin theta gitu ya. Nah, ini kan tidak lain adalah... Gaya itu kan masa ya. Masa dikali percepatan gitu ya. Nah, percepatannya sendiri itu adalah sebuah turunan, teman-teman ya. Turunan kedua dari lintasan. Lintasan singgungnya. Lintasan singgungnya yang ini. Nah, ini kan berarti S-nya ini. S-nya itu berarti segini. S gitu se... Sebusur gitu ya S ya. Lintasannya ya. Nah, kemudian... Kalau... Nah, S-nya itu kalau hubungannya dengan itu apa namanya? Gerak melingkar gitu ya. S itu kan ini busur ya. Ini S. Ini theta. Ini L. Nah, itu kan ada hubungannya busur dengan jari-jarinya L kan? Ini L. Ini juga L. Oke. Nah, berarti S L theta. Berarti saya akan tuliskan... Minus M G sin theta gitu ya. Oke. M-nya nanti dicoret ya. Kuadrat S dt. Nah, M-nya coret aja ya. Jadi nanti G minus G sin theta gitu. Sama dengan M D kuadrat Dt kuadrat L theta gitu. Kan L-nya konstan ya. Jadi saya keluarin L D kuadrat theta Dt kuadrat. Gitu. Ini kuadrat ya. Karena turunan kedua gitu ya. Min G sin theta. Nah, seperti itu. Kemudian G L-nya kesiniin. G L sin theta. Sama dengan D kuadrat theta Dt kuadrat gitu ya. Atau saya ubah lah ya. Yang turunannya sebelah kiri ya. Biar enak dipandang gitu ya. Min G L sin theta. Nah, seperti itu. Nah, karena sudutnya kecil katanya ya. Sudut theta-nya kecil. Apa akibatnya? Jadi si theta, si sin theta-nya itu diaproksimasi menjadi theta gitu. Jadi kalau teman-teman theta-nya satu derajat. Coba ketik sin satu derajat itu hasilnya sama ya. Oke, berarti D kuadrat theta Dt kuadrat sebenarnya minus G L theta gitu ya. Nah, ini kan tidak lain adalah persamaan diferensial teman-teman ya. Tentang mirip dengan yang pegas gitu ya. Yang pegas itu kan persamaan-nya misal gini ya. Dt kuadrat gitu kan. W kuadrat X. Nah, gini teman-teman. Kalau untuk pegas yang arah sumu X. Nah, berarti kita akan menganalisis bahwa omega kuadratnya itu sebenarnya apa? G per L gitu. Atau omega-nya adalah akar G per L gitu ya. Itu analogi untuk gerak bandul. Sekarang kita aplikasikan apa itu? Analogikan ke benda ini pada hemispirical atau setengah bola gitu ya. Setengah hemispirical. Setengah lingkaran ini ya. Oke, berarti teman-teman tadi udah punya bahwa torsinya itu adalah apa teman-teman? Minus Mg sin theta gitu ya. Dikali, nah ini kan gaya pemulihnya. Nah, dikali apa itu? R-nya, lengannya gitu kan. Jadi, nah ini kan torsi itu kan yang ini gaya pemulih dikali lengannya. Lengannya kan ini. Nah, karena R-nya jadi disana kan mangkok. Nah, ini bukan R, bukan L. Jadi, R sesuai ya. Oke. Oke, torsinya berarti apa? Minus Mg theta dikali R. Kok jadi theta? Karena sinnya kecil ya. Sin theta jadi theta. Oke. Nah, ini tidak lain saya akan jadi min Kx minus Kx. Eh, K aksen dikali theta. Nah, berarti K aksennya apa? K aksennya adalah MgR. Gitu ya. Nah, kalau yang pegas. Kalau yang pegas. Omega-nya apa? Akar K per M. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau yang dari sini, yang ini. Kalau yang dari sini, ini. Ya. Jadi, kalau yang pegas. Omega-nya akar K per M. Nah, kita analogi. Nah, ini untuk nomor 1. Nah, untuk pegas. Kita tahu bahwa omeganya adalah akar K per M. Jadi, sebenarnya jawaban untuk nomor 1 itu ini sebenarnya. Sebenarnya gitu. Oke, kita akan coba ya. Cek analisisnya. Berarti, karena kita sudah tahu seperti ini. Oke. Nah, untuk. Untuk. Untuk gerak. Rotasi. Maka. Masa. Analoginya menjadi. Inersia ya. Inersia. Nah, kok bisa begitu? Oke, contohnya gini. Kalau energi kinetik translasi. Itu kan setengah MV kuadrat. Coba kalau energi kinetik rotasi. Setengah I omega kuadrat. Itu ya. Jadi, posisi masanya itu diganti jadi inersia. Karena sama-sama inersia. Kalau misalkan gaya. F itu adalah M kali A. Kalau translasi. Korotasi apa? Torsi sebanding dengan inersia kali alfa. Nah, jadikan. Kita tahu bahwa omega-nya adalah. Akan. K aksen dibagi I. Gitu kan. Nah, untuk si nomor satu. Karena kan analoginya di sini. Analogi ini. Analogi pegas. Oke. K aksennya siapa? K aksennya tadi udah saya tulis. Mana ke aksennya? Nah, ini ke aksennya. Ini ke aksennya ya. Ke aksennya adalah MGR. MGR dibagi inersia. Nah, ingat. Nah, kalau inersia sebuah benda di sini. Nah, ini kan sebuah benda balok. Nah, berarti benda titik kan. Dia tidak punya jari-jari atau panjangnya. Berarti dia dianggap sebuah titik. Berarti akar MGR. Berarti inersianya adalah MR kuadrat. Nah, berarti teman-teman. Tinggal G sama R. Nah, seperti ini. Ya, jadi jawabannya adalah ini. Berarti kata saya juga benar. Bahwa akar G per L. L itu kan kayak jarak dari poros ke bendanya. Ya, jadi mirip yang bandul. Jadi jawabannya adalah akar G per R. Ya. Nah, udah beres? Udah selesai. Ya, jadi jawabannya adalah nyatakan jawaban Anda dalam R dan G. Udah. Jadi jawabannya yang ini. Yang bawah ya. Yang ini, teman-teman. Ini jawabannya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan tutorial. Eh, sorry. Lembar tugas. Masih kerasa 1A keempat. Ya, nomor 1. Saya akan bahas sampai nomor 15. Jadi, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu ya channel ini. Karena subscribe itu gratis, teman-teman. Jadi, tidak berbayar. Jadi, teman-teman nonton video-video di channel ini tidak berbayar. Gratis. Tetapi, teman-teman men-support. Jadi, saya akan bersemangat. Karena channel ini akan maju, maju terus berkembang. Dan ilmunya akan terus sprint. Sprint out. Artinya, akan menyebar kemana-mana. Artinya, kebaikannya menjadi kebaikan saya. Oke. Dukung terus channel ini. Jangan lupa di-share ke semua grup-grup yang ada di manapun berada. Sampai jumpa. Sampai ketemu di nomor 2, 3, dan seterusnya sampai nomor 15. Sampai jumpa. salamberpisca.com Dadah!